Anda kembali di Apakabar Indonesia Malam, pebirsa bocah perempuan yang menjadi korban penyekapan oleh pria parubaya di dalam pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan telah mendapatkan perawatan medis. Sementara kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan menyebutkan bahwa pelaku diduga menyekap korban untuk dijadikan, tameng. Pria berusia 54 tahun berinisial IJ yang menyegap anak perempuan S di pos polisi Pejaten, Jakarta Selatan, Senin kemarin melakukan kejahatannya karena mengalami halusinasi. Diduga pelaku menjadikan korban sebagai tameng karena pelaku positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Motifnya sebetulnya dia hanya menjadikan anak ini sebagai tameng ya karena dia memakai sabu, sudah diperiksa dia sudah positif pakai sabu. Maksudnya tameng itu gimana? Ya jadi dia takut, ya jadi ilusinasinya dia dikejar orang. Oh, jadi dia berhalusinasi bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat, apa namanya, orang lihat ada anak kecil dia tidak jadi dikejar orang. Seorang anggota TNI serdawah Yuhidayah turun tangan menjadi negosiator untuk menyelamatkan S dari bahaya. IJ sempat meminta dibawakan makanan dan disediakan mobil agar ia bisa kabur. Lalu saya coba negosiasi yang dia inginkan apa gitu kan, dibantu dengan Bapak Lantas, Bapak Anta itu. Ya akhirnya terjadi dia minta minum aqua, lalu minta disiapkan kendaraan mobil. Dia, karena masanya sudah terlalu banyak, dia takut terhadap masanya itu juga Ibu. Sepertinya takut terhadap masanya, karena pada saat dia mau keluar, dia masuk lagi melihat masanya yang banyak. Makanya saya coba tadi, kemarin itu halau untuk masanya menjauh sedikit. Terungkap pula IJ.